Halo sobat-sobat ngastro semuanya Sampailah kita pada video yang membahas mengenai tata koordinat yang paling keren nih Yaitu tata koordinat ekwatorial Ini adalah sistem tata koordinat yang paling sering digunakan Sebelum sampai jauh nih, teman-teman jangan lupa untuk ngecek video-video selanjutnya Yaitu video ini Nah di video-video ini tuh mau membahas tentang sistem tata koordinat yang lebih mudah daripada sistem tata koordinat ekwatorial Yang sering juga digabungkan dengan sistem tata koordinat ekwatorial Selain itu juga di video yang paling pertama Itu saya menjelaskan mengenai dasar-dasar penting dari tata koordinat Jadi cara pengukurannya gimana, lingkaran besar, lingkaran kecil itu apa Oleh karena itu sebelum masuk ke video ini Pastikan kalian sudah nonton dasar-dasarnya Supaya nggak terlalu ngejam nih pemahamannya Oke, yuk cus aja Ke sistem tata koordinat yang ketiga Yaitu tata koordinat ekwatorial Pada tata koordinat ini, pengamat adalah pusat bola Sama ya, kayak yang horizontal tadi Lalu sistem tata koordinat ini digunakan untuk menentukan lokasi benda Terhadap horizon dan terhadap titik acuan ekwatorial Jadi terhadap horizon dan titik acuan ekwatorial ya Yang unik dibandingkan dengan tata koordinat horizon adalah Bintang itu posisinya tidak berubah ketika pengamat itu berpindah Maksudnya kayak gini, kalau di Papua matahari lagi terbit Kalau di Jakarta matahari masih belum terbit Jadi posisinya berubah-ubah kalau kita berpindah dari Jakarta ke Papua Tapi kalau kita berpindah dari Jakarta ke Papua Tapi kalau kita berpindah dari ekwatorial itu posisinya Posisi bintangnya itu tidak berubah Walaupun pengamatnya berubah Posisi relatif terhadap titik acuan ekwatorial ya maksudnya Seperti itu Jadi ini memang powerful banget Tata koordinat ekwatorial Ada beberapa komponen si tata koordinat ekwatorial Ada deklinasi Ada hour angle Namun sebelum jauh nih Di tata koordinat ekwatorial Bola langit itu kan berputar Kan bola langit itu adalah tempat dimana bintang-bintang itu nempel kayak gini Bintang-bintang nempel di bola langit Dan bergerak dari timur Berputar ke barat Jadi dari timur Bergerak ke barat Nanti kalau sudah sampai atas Sampai meridian ya ke bawah lagi Kayak gini Muter terus Nah bintang-bintang itu berputar Karena bolanya berputar Jadi konsepnya seperti itu Nah sumber rotasi bolanya adalah ini teman-teman Satu kutub namanya KLU Kutuban utara dan KLS Bintang-bintang itu nempel di bola langit Dan bola langitnya berputar kayak bakso Dimana tusuknya itu adalah KLU sama KLS Jadi muternya gini Dan lintasan bintang itu sejajar ya Dengan ini Bidang ekwator namanya Terdapat komponen-komponen bantu Yang penting yang wajib dipahami Pertama adalah horizon Horizon sudah kita pelajari di video sebelumnya Yaitu titik batas terbit dan terbenam Kalau di atas horizon bisa dilihat bintangnya Kalau di atas horizon bisa dilihat bintangnya lagi terbenam Gak bisa dilihat dong Meridian adalah tempat bintang mengalami kulminasi Nah meridian ini sudah kita pelajari juga Gak ditatang dengan horizon Lalu kutub langit Nah KLU dan KLS ya Utara itu U Selatan itu S Adalah sumber rotasi dari bola langit Nah posisi dari kutub langit ini Tergantung pada lintang pengamat Wah ini lintang pengamat ini sudah kita pelajari di video sebelumnya lagi Yaitu di bab lapor geocentric Bisa dicatang lagi Ekuator langit Yaitu bidang yang tegak lurus Jadi tegak lurus dengan sumber rotasi Bidang ekuator langit ini adalah Acuan pengukuran semuanya Jadi tadi kita belajar nih Dikit-dikit ya Deklinasi dan lain-lain itu Acuannya terhadap si bidang ini Ibarat kayak takuator koordinat itu ya Yang sebelumnya yaitu horizon Horizon itu kan acuannya Altitude kan diukur ke horizon Azimut diukurnya di horizon Makanya perlu diproyeksi Ekuator langit itu kayak horizon dari tata koordinat ekuatorial Lalu yang kelima adalah titik aries Adalah titik nol pengukuran asensioreta Nanti saya jelasin asensioreta Jangan khawatir Titik perpotongan antara bidang ekliptika dan ekuator Itu juga merupakan definisi dari titik aries Bidang ekliptika itu adalah Bidang semuedar tahunan matahari Terus ekuator tadi yang ini ya Yang nomor 4 Lalu nulisnya Lanjutnya Titik aries selalu ada di bidang ekuator Jadi titik aries itu karena dia definisinya kan berpotongan antara bidang ekliptika sama ekuator Berarti dia selalu ada di bidang ekuator Lalu positif dari titik aries itu ditentukan dengan local sidereal file Nah lalu yang terakhir adalah Karena 24 jam 166 derajat Jadi kan satu putaran penuh satu hari kan 360 derajat ya Itu kira-kira 24 jam Maka satu jam itu 15 derajat Jadi teman-teman bisa mengkonversi derajat menjadi satuan jam Itu adalah ciri-ciri dari tata koordinat ekuatorial Jadi kadang pakai derajat kadang pakai jam Biar kebayang yuk lihat animasinya Pertama-tama Nah kan bola langitnya itu muter terhadap sumbu KLU dan KLS Ini adalah KLU karena dia dekat dengan utara Jadi nggak mungkin ada Kalau ini selatan Terus ini KLU itu nggak mungkin Nah posisi dari KLU ini tergantung dengan lintangnya Kalau lintangnya 0 Kayak gini teman-teman Jadi KLU berimpit dengan utara KLS berimpit dengan selatan Kalau sudutnya ditambah Nah Kalau sudutnya ditambah Maka dari utara ke KLU itu juga naik Jadi kalau lintang utara Itu yang naik adalah KLU Ini adalah 45 derajat lintang utara Maka dari sini ke sini itu 45 derajat Kalau 90 derajat Nah berarti dari ini ke sini ya 90 derajat Makanya dia tepat ada di zenit Nah kalau lintang selatan gimana Kalau lintang selatan KLSnya yang naik nih Ini minus ya Maka yang naik adalah KLSnya KLSnya naik Naik-naik sampai sudut Minus 90 derajat Kalau kamu berpindah ke kutub selatan Jadi dari selatan ke KLS itu 90 derajat Kalau kamu berpindah di belahan bumi utara KLUnya naik Kalau kamu berpindah di belahan bumi selatan KLSnya yang naik Misalnya kamu di belahan bumi utara Seperti ini kenapa kan Deklinasi itu adalah ini Sudut antara bintang ke ini Ekuator Garis merah ini Tarik aja garis Nah ini adalah dekinasi minus Karena ada di selatan ya Ini kan ekuator Ini selatan Ini adalah utara Selatan Nah dekinasi 90 derajat itu ada di sekitar sini teman-teman Ada di KLU Kalau dekinasi minus 90 derajat berarti ada di Bintangnya lagi ada di dekat KLS Nah dekinasi bintang itu dalam sehari kurang lebih konstan Jadi kalau bintangnya posisinya disini Misalkan dekinasinya itu minus 30 ya Maka dia akan bergerak dari sini ke sini Terus Jadi sini bergerak terbit Terbit ke atas terbit ke atas Jadi muternya sama dengan dekinasi yang sama Seperti itu guys Nah disini ada konsep RTA Cuman aku akan jelasin di beberapa halaman selanjutnya di video yang sama ya Disini yang penting adalah hour angle Hour angle adalah ini teman-teman Jadi yang warna biru ini adalah meridian Hour angle adalah sudut antara meridian Jadi dari sini dari biru ini ke proyeksi bintangnya Sudut dari sini ke sini Baik lagi nih teman-teman untuk memahami komponennya Nah komponen tata koordinat ekwator itu ada dua Yang pertama adalah dekinasi Yang kedua adalah hour angle Ada yang ketiga Tapi habis ini aku jelasin dulu Pertama dekinasi adalah sudut nih Antara satu titik atau bintang Dengan bidang ekwator langit Nilainya adalah 0-90 itu kalau ada di utara Bidang ekwator 0-90 kalau di selatan ya Mirip ya sama di tata koordinat geocentric Kalau lebih utara itu 0-90 Kalau lebih selatan itu 0-90 Jadi misalkan ini adalah bidang ekwator nih guys Sudut antara Ini kan bintangnya disini nih Sudutnya ini Tegak lurus jangan lupa Nah ini adalah deklinasi delta Biasanya simbolnya Ini juga adalah deklinasi Jadi direct dari bintang ke ekwator Kalau yang ini deklinasinya positif Kenapa? Karena dia lebih utara Ada di utara Ini kan utara ya Ini selatan Maksudnya lebih selatan Kalau utara yang asli yang ini Habis itu hour angle Hour angle atau sudut jam adalah Sudut antara proyeksi ekwator Nah suka gitu emang Proyeksi 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 itu penting Proyeksi ekwator satu titik dengan meridian Nah nilainya itu antara 0-360 Atau kalau dalam satuan jam itu 0-24 jam Dari meridian Nah ini Arahnya itu dari meridian ke arah barat Ke arah barat Dari meridian ya Ini kan bidang ekwator Misalkan ada bintang yang ini nih Bintang A Bintang A kita tarik dulu Proyeksinya ke ekwator Nah ini adalah proyeksi ya teman-teman Kita sudah belajar banyak proyeksi ya Di video-video sebelumnya Jadi teman-teman pasti tahu Nah sudut antara meridian ke arah barat Jadi dari meridian kita tarik sudut ke arah baratnya Sampai proyeksi tersebut Nah ini adalah HAA Hour angle Kalau ini berarti ke sini Bintang yang ini ya Itu berarti ke sini Kalau bintangnya ada di belakang nih teman-teman Kita tarik dari dulu ke ekwator Nah habis itu kita tariknya gini Nah jadi harus muter Kenapa? Karena arah HA itu adalah Dari meridian ke barat Lalu nih komponen terakhir teman-teman Selain deklinasi sama HA itu ada satu lagi Yaitu yang disebut sebagai RA atau asensiorekta Asensiorekta adalah sudut antara Proyeksi ekwator Ke titik aries Kalau HA itu adalah ke barat Nah kalau RA itu ke timur Atau berlawanan arah gerak bintang Kan gerak bintang itu dari timur ke barat ya Nah kalau RA itu berarti dari barat ke timur Atau teman-teman biar gambar itu bisa pakai kaedah tangan kanan Nih Kalau atas itu jempol KLU ya Maka arah RA itu gini muternya Setelah ini Ini adalah bintang nih Bintangnya kita tarik dulu nih Proyeksinya ke ekwator Nah tegak lurus ini adalah proyeksi teman-teman Proyeksinya disini Misalkan di karyasnya ada disini Maka RA adalah ke arah sini Nah Jadi dari barat ke timur Jadi dari barat ke timur Gini arahnya Kalau HA itu dari meridian ke proyeksi bintang kan Arahnya ke barat Gini arahnya Ya Jadi kalau RA itu arahnya Sesuai kaedah tangan kanan Kalau ini adalah KLU Maka arahnya gini teman-teman Nah gini Sampai jumpa di video selanjutnya